Hai semuanya, di video kali ini kembali lagi kita akan membahas belanjaan bulanan first impression dari aku Walaupun ini sebenernya kayak udah ada yang aku beli dari satu bulan yang lalu Tapi aku kayak emang baru sempet bikin sekarang Kayak yaudah ini adalah video ngawang Aku akan banyak banget ngomong Walaupun kayak emang aku udah terkenal orang yang gak bisa berhenti ngomong Cuman di video ini aku sampe di tahap menyadari kalau aku ngomong terus So buat kalian yang mau tau produk-produknya apa aja Dan kayak Aku bener-bener suka semua juga produk-produknya yang sekarang Terus mungkin kalian juga kayak penasaran gimana caranya dapet look kayak gini Keep on watching Sekarang aku ada primer yang mau aku cobain adalah si NYX Angel Veil Kayak gini Katanya tuh banyak banget yang bilang ini bagus gitu ya Cuman sekarang kalian bisa liat sendiri mukaku kayak kantong matanya lagi Bener-bener hitam banget Terus disini kebetulan aku lagi ada jerawat-jerawat gengges Terus sekarang ini foundationnya Aku kebetulan kemarin dikasih banyak banget produk-produk baru sama NYX Kayak hampir semuka gitu Tadinya aku mau bikin one brand makeup tutorial Tapi masih ada beberapa yang harus aku lengkapin Jadi sekarang aku cobain yang ini dulu aja Ini Stay matte but not flat liquid foundation Waktu itu aku kayak Foundation yang total control drops Aku juga lagi suka banget Ini aku belakangan ini lagi belanja NYX mulu Padahal kayak sebelum-sebelumnya lagi jarang banget Berhubungan sama NYX Ya ampun ini sebenernya aku gak belanja sih aku dikasih Ha 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 By the way juga Ini aku dapet lucu banget Kayak mini beauty blender gitu Ini tapi merknya adalah GES Merk baju GES Tau kan kalian Aku dikasih sama mama mertua Cik iyalah mama mertua Ini sekecil ini Terus tadi yang pink udah aku basahin Aku mau coba pake ini nanti buat pake concealer Cuma nanti kalo buat foundation aku tetep pake beauty blender yang Hari ini sih aku basahin Jadi kayak lumayan gede Karena lagi mood aja ngebasahin beauty blendernya Ini sih kayaknya dia gak Gak sekental itu Tapi gak secair itu Warnanya kayak agak peach gitu ya Tapi emang belakangan ini kulit aku tuh lagi agak putih gitu loh Jadi warna-warna foundation yang biasanya di aku pas Sekarang jadi kayak agak-agak kegelapan Cuma masih gak apa-apa sih Oke Gak sebaik gaya ya So-so ditotol-totol Gak tau kenapa tiba-tiba Gampang banget di blendnya Tapi kayaknya dia gak se-coverage itu deh Aku masih melihat semua kondisi muka aku sekarang Kayak masih sama kayak tadi Cuma warnanya jadi agak lebih gelap aja Tadi emang aku juga ngambilnya baru dikit sih Tapi emang ini gampang banget di blendnya Gak tau kenapa aku merasa nih kayak agak lebih gampang dibanding Beberapa foundation aku yang lain Dan ini kayak literally bisa di build up Kalian bisa lihat sendiri Jadi ini dia foundationnya Sejauh ini aku kayak gak tau harus bilang apa sih Kayak gimana ya Gak wow Tapi gak Nah sekarang kalo untuk concealernya sih aku Gak baru ini aku mau pake NARS Radiant Creamy Concealer yang Custard Cuman yang barunya adalah si beauty blender dari Guess yang unyu ini Aku kayak mau coba Liat Tapi kayaknya percuma juga ya Aku liatin Karena nanti belum tentu ada Belum tentu bisa dibeli Tapi kali aja abis ini ada online shop yang mau coba cari kan Kalo ini bagus Yaudah pokoknya intinya aku lagi mau cobain Mari kita coba Sebenernya aku juga punya nih ya beauty blender yang sekecil ini Tapi aku udah lupa naruhnya dimana Karena lama-lama kayak Agak capek juga ya ganti-ganti sponge Cuman ini bagus ternyata Kayak gampang Gak blendnya dia harus Dan emang kalo kecil tuh kayak jadi lebih rapih aja makeupnya Buat kalian yang makeup artis Terus yang kayak mau ngedandanin orang detail gitu banget Ini kayaknya bisa banget nih dibeli Terus selanjutnya ini aku juga dapet dari NYX Powder Foundation Baru ini Divine & Revine Powder Foundation Terus warnanya golden Nah karena warnanya golden Jadi aku memutuskan untuk membukanya sekarang Karena aku udah gak sabar mau liat Apakah itu golden menurut NYX Oh dia kayak ada dua Dua warna gitu disini Kasih liatkan kan Nah yang ini tuh kayak warnanya agak shimmery gitu Coba kita baca dulu ya fungsinya Dan oh my god ini kacanya bener-bener lebar banget Use base shade for medium coverage With a soft matte finish Use deeper shade to scalp and divine Blend the shade to create your perfect summer glow Oke Sekarang kita coba dulu Pake si warna yang base-nya Mungkin aku mau pake warna Pake apa ya Aku pake sponge ini aja deh kali ya Sponge-nya agak Keras sekali gitu ya Oke Ini jadi kayak ada yang ngecap bekas bedaknya gitu Kau gak tau ya Ini gimana ya Kayaknya ini emang padat banget di bedaknya Yang namanya juga powder foundation ya Tapi kayaknya agak susah gitu loh di blend-nya Mungkin karena sponge-nya Coba aku mau ganti pake beauty blender sekarang Ya kayaknya tuh karena sponge-nya deh Karena ini begitu pake beauty blender langsung enak nih blend-nya Oke sekarang aku mau pake brush aja Mau aku lewatin semuka Pake bedak ini Biar kayak lebih rata Oke sekarang lanjut lagi Ini ada dua blush on baru Yang warnanya dua-duanya aku suka banget Tapi yang pertama aku dapet tuh sebenernya yang si Estée Lauder ini Aku beli Yang warnanya apa nih ya Ini pokoknya pure color blush Warnanya adalah pink ini gue Gak tau ini tuh bacaannya apa Pokoknya kayak gini Ya dia shimmer gitu Terus warnanya kayak agak unik gitu loh Menurut aku ini unik ya Kayak dia pink-nya kayak Pink-nya warm gitu loh Nah terus Tapi tadi baru aja Aku juga dapet blush on dari Zoya Cosmetics Ini adalah yang Apa tadi namanya Blush on Signora Blush on Signora kayak gini Terus warnanya juga bagus banget Jadi kayak mirip sih sama yang tadi Tapi kalo ini kayak lebih ke peach Peach warm gitu Kalo yang ini tuh kayak pink warm Sekarang aku jadinya bingung Mau pake yang mana Cuman kayaknya kalian akan banyak yang lebih tertarik Untuk aku mencoba Zoya Jadi sekarang yang akan aku pake kayaknya Zoya dulu aja Terus kayaknya aku mau pake dari luar dulu Bagus banget warnanya parah Aku mau contouring dulu Ini aku dapet Juvia Splice Ini yang Saharan Blush Yang sama kayak waktu itu Cuman ini yang kayak volume one-nya Warnanya bener-bener gelap banget parah Cuman waktu itu aku sempet nyobain Si warna Abby ini Ini warna coklat yang kayak menuju hitam gitu Tapi aku ambilnya dikit banget Terus kayak bagus banget buat contouring Karena dia bener-bener bikin langsung kayak tulang aku tuh Kayak seakan-akan Si Abby Bener-bener sedikit itu ngambilnya Terus aku cuma mau pake di belakang gini Warnanya bener-bener sama kayak Kayak masuknya tulang aku gitu loh Tapi bener-bener harus hati-hati banget pakenya Kalau kalian mau beli Si Juvia Splice yang volume one ini Sebenernya ini bisa dipake jadi buat semuka Ini bisa banget buat eyeshadow Bisa juga buat blush on Bisa buat bronzer Buat kayak bisa dipake buat semuka gitu loh Karena warnanya bener-bener deep banget Dan aku gak ganti brush Karena lagi mager jadi yaudah ya Ini adalah dandan untuk menghibur Aku lagi mau Aku butuh hiburan Jadi aku mau dandan aja Jadi hari ini gak ada peraturan Dan gak ada formalitas Oke abaikan alis Karena alis lagi gak ada produk baru Lagi kembali lagi ke vocalure Pomade lagi Dan kayak yaudah lagi Gak terlalu berurusan sama alis Sekarang Aku mau nge-highlight dulu mukaku Ini si Anastasia Sama si Miko Gue Riero Aku lupa deh ini udah sering dipake di video atau belum Aku lupa Kayaknya aku udah pernah pake Belumnya di video Mungkin udah ya Tapi pokoknya sekarang aku mau pake lagi aja Si highlighter ini Terus ini tuh emang parah sih Parah Beber parah nih highlighter Kenapa aku bisa lupa ya Aku udah pake atau belum di video Tapi kayak yaudah ya Dan emang ini yang lagi aku pake Adalah si Anastasia ini Terus Kayak highlighter lain jadi kayak Bercanda atau gak Oke sekarang masuk ke mata Ini juga produk yang kayak banyak banget Kalian yang minta aku review produk ini Adalah Jacket Eyeshadownya yang Sunset Boulevard Ini yang ada 24 warna eyeshadow Terus kayak banyak yang bilang Katanya ini tuh dupesnya Urban Decay Heat Kalo gak salah ya Naked Heat ya Warnanya kayak gini Aku waktu itu udah sempet main nge-swatch-nge-swatch gitu Tapi aku belum sempet pake Aku akan zoom kalian lagi Walaupun aku sebenernya gak suka nge-zoom Oke sekarang kita akan mulai Aku mau pake si Jacket ini Terus aku tiba-tiba sekarang lagi mood ke warna-warna cool Undertone gitu Gak tau kenapa Hari ini doang kayaknya Aku mau ambil warna Taup Ini yang kayak agak-agak taup Gimana gitu Dan aku sebenernya disini mau pergi Jadi kayaknya aku gak bisa dandan yang terlalu konyol Untuk hari ini Aku kayak mau dandan sebenernya aja Yang kayak Kayak orang normal gitu Gak bisa yang kayak terlalu too much Karena ini masih siang Ini emang gila sih Ini rentasinya Cuman dia kayaknya kok agak Nempel-nempel gitu sih Sabar dulu ya Mari kita blend dulu Ini bahkan aku gak nyadar Aku ngambil warna yang sama atau enggak Buat mata kanan yang makin kiri Ya aku pokoknya hari ini Video ini adalah video ngawang 2017 Sorry guys Tapi kayak Namanya juga manusia ya Gak bisa happy terus Karena kalo tidak ada hari Tidak happy Kita tidak tau happy itu apa Ya kan Bagus sih eyeshadownya Bagus Gak usah khawatir Kalo mau beli Beli aja Orang ini juga murah banget Parah Bagus Noise I like Nggak tuh HP bunyi mau dari tadi Hari ngawang sedunia Jadi gak apa-apa ya HP bunyi Ya dia bunyi lagi Serah Biarkan Dan aku nyalain AC By the way biasanya aku kalo bikin video tuh Aku gak nyalain AC Karena aku kayak gak mau suaranya tuh berisik gitu Cuman Balik lagi ke hari ngawang sedunia Jadi hari ini aku nyalain AC Oke dan ada telepon Wait Sekarang lanjut Mari kita coba warna Shimmery nya Mungkin aku mau pake warna Ini kali ya Pertama sekarang aku mau coba Uff Kalian liat gak sih Ini emang parah sih Aku udah lupa deh kalo ini tuh kayak Separah ini Wow Oke Tapi aku kayaknya emang aku campurin deh Sama yang ujung sini Aku tau kenapa Lagi pengen aja Ini pertama sekarang aku brushnya gak aku basahin dulu Sumpah ini bagus banget Sumpah iya Dan aku gak tau kenapa aku nyamperin dua warna itu Tapi kayak lumayan juga warnanya ujung-ujungnya Oke sekarang berhubung aku lagi baru beli setting spray Karena kayak setelah aku pikir-pikir Seumur hidup aku suka makeup Aku cuma punya satu setting spray Dan itu merknya LA Girl Dan itu kayak aku gak beli Aku dikasih Dan itu ukurannya kecil Dan aku takutnya tuh udah gak ada luar sa Dan aku harap finally baru beli ini Mac Fix Plus Yang kayak semua orang udah wah gitu Cuman aku gak tau kenapa Emang aku dari dulu tuh kayak gak Gak segitunya sama setting spray Kayak gak pernah keracunan setting spray gitu loh Karena menurut aku gak ngaruh itu kayak Dan aku gak pernah diajarin pake setting spray gitu loh Dan waktu itu aku belajar sama kak Benu Kak Benu juga bilangnya kayak Pake air aja Sama kak Irwan Riyadi juga kayak Kalau mau asyadu dibasahin aja pake air Mamah lagi Duh bukan air lagi Ludah bahkan Jadi kayaknya aku gak pernah segitunya balas sama setting spray Dan kayak Biasanya tuh kalau ada apa-apa Juga ujung-ujungnya yang disalahin tuh foundationnya Bukan setting spraynya Atau apanya Kalau misalnya ada makeup yang gak awet Tuh kayak gak pernah orang ujung-ujungnya nyalain setting spray Jadi kayak Mari kita pake setting spray Ya Mungkin abis ini aku akan suka Pengen sih sebenernya Aku pengen kayak Pengen jadi orang yang suka setting spray gitu Gak tau kenapa Kayak biar ada hiburan baru Tapi kayak emang sejauh ini sih belum pernah Melihat pengaruhnya Bahkan dulu aku pernah di fase yang kayak Setiap abis dandan itu aku spray muka aku pake hairspray tau gak Ya please tuh jangan dipiru ya Cuman emang waktu itu muka aku jadi awet banget Parah makeupnya Tapi kan kayak ya terus aja Menjadi orang gila apa Warnanya jadi kayak agak lebih Metallic gitu loh Kayak lebih jadi kayak eyeshadow cream gitu aja Tapi kayaknya untuk pigmentasinya sih sama-sama aja Dan ini kayaknya aku ngambilnya warnanya agak beda ya Kayak di kanan Campurannya Oke lanjut Terus aku juga gak ada eyeliner baru Aku lagi suka bahas sama si Silky Girl Perfect Matte Liquid Eyeliner yang ini Terus aku juga belakangan ini lagi kayak Sukanya eyeliner yang kayak tipis gini Gak tau nih kayak Kok ini gak abis-abis moodnya Biasanya aku cuma mood kayak gini Sehari abis itu balik lagi ke wing gitu loh Tapi kayak ini belakangan ini aku lagi belum balik-balik moodnya Sekarang aku mau pake false lashes aja Ini juga aku punya false lashes baru Ini lucu banget Unyu banget Ini dari Rania Lashes Aku dikasih false lashes yang dia kasih nama Tasha Farasha Wah unyu banget gak sih Jadi sekarang aku punya false lashes dengan nama Tasha Farasha Itu ada dua ya Yang pertama dari Albatros Yang kedua dari Rania Lashes Dan ini kayak emang bener-bener aku banget Ini kayak aku suka banget jenis bulu mata yang kayak gini Yang kayak natural tapi emang Gak natural Ini dia False lashesnya Bener-bener sebagus itu Aku kayak Make maskaranya Bener-bener dikit banget Di bagian atas Kayak cuman lewat-lewatin doang Oh my god Wow Sekarang Masuk ke part terakhir Part favorit kita semua Alias favorit aku Ini adalah Part Lipstick Aku Literally Banyak banget dapet lipstick hari ini Alhamdulillah 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 Pertama Yang akan kita bahas adalah Aku dapet dose of colors Warna-warna barunya Ini dari Beauty Castle Jadi waktu yang aku bikin Full face using liquid lipstick Itu tuh bener-bener banyak banget Online shop yang kayak ngasih tau ke aku Kalo mereka jual dose of colors Terus kayak kalian juga banyak banget Yang ngasih tau ke aku Kalo mau beli tuh disini Beli disini Beli disini Tapi Online shop pertama Yang gercep yang kayak 10 menit setelah aku upload videonya Langsung ngabarin ke aku Kalo Aku ada dose of color Kayak gitu Adalah Beauty Castle Dan emang yang aku cari tuh Warna-warna barunya Setelah aku cari-cari Dimana-mana tuh Banyaknya warna-warna lama Dan kebetulan emang Aku udah punya Kalo warna-warna lamanya Dose of color Yang aku cari tuh warna-warna barunya Dan ini aku dapet Tiga Warna baru Dose of color Terus Berikutnya Aku juga dapet Lipstick Ofra Kalo kalian udah tau Jadi dose of color Itu nomor satu aku Dan ini kayak persaingan ketat Ofra itu adalah Nomor Satu setengah aku Karena aku bener-bener suka banget Sama dua-duanya Ini aku dapet juga Ofra Liquid lipstick Dapet tiga Dari Rose Makeup Kalo kalian inget Dulu aku bikin Maybelline Wonder Makeup Tutorial Itu aku kayak disupply Semua produknya Sama Rose Makeup Ditambahin lagi satu Ini The Balm Katanya nanti dia juga Mau ngirimin aku lagi The Balm yang baru Dan ini warnanya juga Nude semua Bagus-bagus banget Kalo misalnya waktu itu Kalian liat Instastory aku Kalian udah liat juga Swatch-nya Terus Tadi juga Zoya Ngirimin aku Dua lipstick barunya Lip paint Ini ada yang warna Patrick Sama warna Elizabeth Dan emang waktu itu Zoya pernah ngirimin aku Semua warna Liquid lipsticknya Ya ada disitu Aku udah sempet coba Beberapa Terus aku kayak Kayaknya aku akan bikin Sia reviewnya Dan kayak tadi Zoya juga ada banyak banget Ngirimin barang Aku akan bikin Satu video sendiri Khusus untuk Zoya Karena liquid lipsticknya Ada beberapa yang aku suka banget Aku masukin ke tas aku terus Tapi ada beberapa yang kayak Cuman sekarang gimana? Gimana? Apa yang mau aku pake dulu? Gimana? Kayaknya yang mau aku cobain adalah Si Dose of Color Yang super natural Karena aku pengen juga kalian liat Alasan kenapa aku suka banget Sama Dose Jadi aku akan pake ini dulu sekarang Dia warnanya kayak bener-bener Nude sempurna Dia kayak nude yang warm gitu Aku mau coba ini dulu Terus nanti mungkin aku akan Campurin sama si Ofra Atau gimana gitu Kita liat nanti aja Sekarang kita pake dulu Oke sekarang satu lagi Dose of Color lagi juga Yaudah lah ya Hari ini tuh hari lagi Mengikuti kata hati aku Nah terus ini satu lagi adalah Warnanya yang knock on wood Jadi dia kayak agak lebih gelap Dibanding si Supernatural ini Aku kayak mau bikin Dia jadi lip liner gitu Warnanya kayak gini Oh my god Ini tuh bagus banget loh Ya warnanya jadinya kayak gini Walaupun kayak gak terlalu berubah Cuman jadinya kayak Sengahnya kayak agak ada Dimension gitu di bibir aku Oh my god Aku bener-bener suka banget Oh my god Aku bener-bener kayak seneng gitu Alhamdulillah ya Allah Sekarang terakhir Karena aku punya setting spray Sekarang aku mau kayak Pake setting spray gitu Aku mau ngikutin Beauty guru luar negeri Atau at least beauty guru yang aku liat Aku mau nge-spray gitu Aku pengen tau aja nih Akan awet atau enggak Karena kebetulan aku akan Keluar rumah juga hari ini Jadi sekarang kita akan spray Lalu sebenernya aku gak suka Cuman oke Ya Mungkin abis ini aku akan suka setting spray You never know Oh Tapi emang highlighter jadi lebih keliatan sih ya Jadi kesan lebih flawless ya muka aku Dan ini wanginya enak ya ternyata Tantesan aja MAC Fix Plus ini tuh yang paling terkenal Mungkin abis ini aku akan beli setting spray yang lebih gede Oh my god Oke Dan finally udah selesai Aku kayak Belumayan naik banget moodnya Kayak gak mau mikirin yang lain dulu Sekarang kita mau dandan-dandan-dandan Dan hasilnya bagus Semua produknya aku suka Tapi emang mostly selalu terjadinya tuh kayak gini Setiap belanja bulanan first impression Ujung-ujungnya aku mau sok-sok nge-review produk mana yang paling aku suka Akhirnya aku sebutin semuanya satu-satu Dan kesimpulannya aku adalah suka semua Cuman jadinya yang paling menonjol dulu Yang paling aku kayak oh my god so happy banget gitu Adalah pertama False Lashes-nya Aku bener-bener suka banget si Rania Lashes ini Apalagi nama dikasih Tasha Farash ya Aku bener-bener suka banget Ini kayak muka aku jadi beda Terus abis itu aku juga suka banget sama si J-Cat Eyeshadownya Bener-bener bagus banget Lipstick gak usah dibahas Aku emang udah tak Aku udah Blush on Blush onnya juga aku suka banget Liat ini warnanya kayak Seger tapi gak pink Gimana gitu Aku suka juga blush onnya Terus apalagi sih tadi yang kita pake Kayaknya banyak banget deh Cuman yang ada di otak aku sih itu Kesimpulannya adalah I'm so happy today Yay Thank you so much buat semuanya yang udah nonton Jangan lupa di like Dan subscribe ke channel aku Dan I'll see you on my next video Semoga secepatnya Bye